Pemirsa Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jambi merilis daftar 33 daerah rawan narkoba di Provinsi Jambi. 33 daerah itu tersebar di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Daftar 33 daerah rawan narkoba ini disampaikan BNN Provinsi Jambi saat acara Monitoring dan Evaluasi Pasca Rehabilitasi Tahun 2022 di Hotel Aston, 30 November 2022. Berikut 33 daerah rawan narkoba versi BNN Provinsi Jambi. Di Kabupaten Moro Jambi, Pulau Kayu Aroh, Danau Gedap, Arang-Arang. Di Kabupaten Batanghari, Sungai Rengas, Bungku, Seri Dadi. Di Kabupaten Tebo, Rambahan, Jambu, Wiroto Agung, Betung Bedara. Di Kota Jambi, Legok, Olak Kemang, Lebak Bandung, Kasang. Kabupaten Merangin, Mampun, Pasar Pemenang, Perentak. Kabupaten Kerinci, Siola, Mukai, Kota Gedang, dan Muara Emad. Kabupaten Bugo, Pelayang, Peninjau, dan Seberang Jaya, serta Sungai Arang. Kota Sungai Penuh, Kota Payang, Desa Gedang, dan Pondok Tinggi dan Hamparan Rawang. Kabupaten Sarulangun, Karang, Mendapo. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Suban, Seberang Kota. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nipah, Kampung Laut. Kepala BNN Pejambi, Brigjan Pol Wisnu Handoko menjelaskan, BNN Pejambi dan pihak terkait melakukan intervensi dengan program Kampung Bersinar dan program lainnya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota dibentuk atas keinginan dari pemerintah daerah tersebut, terutama Kerinci dan Tanjung Jabung Barat. Bukan provinsi yang mengajukan, tapi atas dasar kemaungan pemerintah daerah setempat. Kabupati, wali kota, silakan kalau memang bertinginan untuk membentuk badan narkotika Kabupaten Kota, silakan. Karena itu kan salah satu komitmen dong, terutama di Kerinci sama Tanjung Jabung Barat, itu rawat. Itu masuk yang besar tentunya kami akan menyampaikan dulu ke pusat. Karena tidak semua memang di-ACC, artinya dipenuhi. Karena ketika dibentuk BNNK, itu konsekuensinya pasti harus ada SDN-nya, ada Sarpras, anggaran. Nah, sementara pemerintah sedang menangani kopi, sehingga tentunya yang penting lahan dulu lah. Seperti Tanjung Jabung Timur kan, diperilahan oleh Bapak Bupati, diibahkan nanti untuk proses pembangunannya nanti menyusul.